Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin Kembali lagi, gue Abul Fatah Rifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat progres pembangunan yang ada di Jakarta Dan kali ini, kembali gue bakal ngebahas tentang proyek super puritas yang dimiliki oleh Pemprov Nikai Jakarta Yang dikadang-kadang, insya Allah, menjadi solusi penanganan banjir yang ada di Jakarta Yaitu proyek 942 9 polder, 4 ruang limpa sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi Dan saat ini, kita ada di salah satu polder tersebut, yaitu polder kampung Ambon Kita langsung aja teman-teman melihat kondisi terkininya Dan ini sebenarnya video yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Kita langsung aja melihat progresnya teman-teman Gue bakal ngejelasin satu-satu ya teman-teman ya Jadi, biar kalian bisa paham bangunan disini Jadi, polder ini, gue ngelihatnya dari kacamata orang awam ya teman-teman ya Bukan kacamata dari ahli teman-teman teknik ya Jadi, ini kan kalau dilihat dari kasat mata ya Ini sebenarnya kalinya Bangunan tersebut adalah bangunan yang dibangun di tengah aliran sungai Kali Kampung Ambon ini teman-teman Gue berpikir ya kok dibangun di tengah aliran Kali Kampung Ambon ini Dan ternyata penjelasan dari teman-teman teknik ataupun teman-teman dari polder tersebut Fungsi polder ini sebenarnya adalah untuk mempercepat perpindahan air dari Kali Kampung Ambon ini Untuk berpindah ke jalur Kali Sunter teman-teman Jadi, biasanya aliran sungai Kali Sunter itu dia kalau meluap itu airnya itu dia berbagi ke aliran sini teman-teman Jadi, aliran Kali Sunter itu airnya masuk ke kali ini Ini makanya warga di Kampung Ambon ini sudah langganan banjir hampir per 5 tahun katanya Dan kalian bisa lihat ya di sisi kanan ini Ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu nggak dipasangin dinding penahan tanah Dinding penahan yang sisi kanan ini Bentar gue zoom dulu ya Ini dan ini katanya teman-teman Meskipun bukan air hujan yang deras Itu Kali Kampung Ambon ini tetap banjir aja Kalau ada air kiriman dari Kali Utama Kali Sunter Ataupun dari Bogor teman-teman Air kiriman Jadi, memang serba salah juga sih disini Nggak hujan tetap banjir kalau ada air kiriman Jadi, makanya air yang disini harus dilakukan penanganan khusus Agar air di Kali Sunter itu tidak berpindah ke tempat ini Dan ini gue mau jelasin sedikit Lebih teknis ya Jadi, disini kalau kalian lihat ada 3 terowongan ya Atau 3 lubang Jadi, di terowongan yang pertama di sisi kiri Sisi kiri, tengah, dan sisi kanan ya Sisi kiri ini berfungsi untuk aliran natural Ketika debit air tidak naik teman-teman Disini, sisi ini Ini inlightnya Dan yang di tengah inilah Di sisi tengah dan sisi kanan ini Yang akan menjadi pompa Pompa ataupun tempat untuk perpindahan air Dari kampung air kampung Ambon ini Untuk pindah ke jalur utama Yaitu jalur Kali Sunter, teman-teman Jadi, nanti di sisi tengah dan sisi kanan ini Akan ada pipa yang cukup besar Itu yang akan menyudot air-air di tempat ini, teman-teman Seperti itu Jadi, akhirnya terjawab juga Apa ya, penasaran gue yang awal-awal yang gue sampaikan Bahwa kalau dari kacamata orang awam Pasti akan bertanya Kok dibangun bangunan di tengah kali gitu loh Secara kan kali itu harusnya terbebas dari habatan ya Malah kok dibangun folder ataupun bangunan di tengah kali ini Kali ini Ternyata itu jawabannya, teman-teman Untuk memindahkan atau mempercepat perpindahan air dari Kali Kampung Ambon Berpindah ke jalur utama yaitu Kali Sunter Dan menahan air dari Kali Sunter Untuk tidak masuk ke Kali Kampung Ambon Seperti itu, teman-teman Oke, ini disini sisi inlitenya Gue bakal terbang lebih tinggi Untuk melihat Untuk melihat Outletnya, teman-teman Dan saat ini sedang Dilakukan pembangunan Di sisi kanannya ini Sedikit gue jelasin ya Jadi yang di bawah ini, teman-teman Di bawah ini akan dibangunkan Rumah jensit lah ya Apa, rumah pompa ya Rumah pompa habis itu Di dalamnya itu pasti sudah ada jensit Terus ada tangki BBM juga Sudah pasti Terus di lantai duanya Itu rumah operator Jadi tempat meeting Terus untuk mengecek debit air yang masuk ke tempat ini Ruang operator lah intinya Dan lantai atas itu Ya ini pelapon yang sisi paling atas Seperti itu Oke, kita coba melipir-melipir Ataupun terbang lebih pelan Ambil melihat Kondisi terkininya Oke, kita sekarang ada di sisi outletnya Teman-teman Gue bakal nge-justin sedikit ya Oke Nah, ini kan mirip nih teman-teman Dari inletnya Jadi sisi kanan sekali Itu adalah jalur natural Itu yang akan Jalur Ya natural Kalau airnya gak naik ya dibuka jalurnya Dan disini nanti ada spillway ataupun pintu air Untuk menahan air yang masuk dari kali sunter masuk ke kali Ambon teman-teman Dan disisi kiri juga nanti ini kayak ada bendungan Jadi itu untuk menahan air dari kali sunter tidak masuk ke kali kampung Ambon ini Halo pak angkat tangan pak Masuk TV pak Itu drone jatuh Itu drone drone Dadah Dadah Ya itulah semangat pak ya Semangat Sana pak kameranya pak bukan disini Hah? AFA AFA 99 channel AFA Dan di belakang ini Ada para leader di tempat ini Assalamualaikum pak Wow pak gunawan Pak Henra Beliau adalah team leader di kampung Kali kampung Polder Tim leader perencana pak ya pak Henra Dan beliau ini adalah Head K3 Oke kita langsung aja Teman-teman lanjut ya Jadi Disini nanti akan ada Semacam corong pipa yang cukup besar Diameternya berapa ya tadi pak? Diameter pipanya 800 Diameternya 800 Ampere 1 meter pak ya Dan ketika Permukaan air yang bisa keluar itu Seberapa pak? Dari 800 itu Debitnya? Debitnya 1000 liter per detik 1000 liter per detik teman-teman Jadi Nanti Pipa-pipa yang dari sini Yang gue zoom ini teman-teman Ini nanti akan Ada pipa yang keluar Seperti corong gitu Yang akan memindahkan Air yang dari kampung Ambon ini ke Kalisunter teman-teman Dan ini katanya teman-teman Gue bakal ngajak kalian terbang lebih jauh Untuk melihat Aliran kali ini Kemana sih sebenarnya Aku juga penasaran Sementara gue set dulu Ketinggian RTH gue Di 200 M Aja lah Karena tinggi disini Sementara ya teman-teman Gue set dulu 800 Home altitude-nya 200 Saya sudah sesuai Oke Bismillah Ini Mohon maaf nih Agak sedikit terhalang Sama cahaya matahari Teman-teman Jadi mantul dia Oh ini apa nih Oh masuk kesini Sudah ini Oke Ini sudah langsung masuk Ke Kalisunter Kalisunter utama nih Teman-teman disini Ini bener gak nih Tunggu dulu Ini mohon maaf ini Terhalang dengan cahaya matahari Jadi Aduh ya Allah Gak kelihatan Maaf ya teman-teman Kalau review-nya agak salah ini Ini beneran Ini mantul cahaya Jadi gak terlalu kelihatan nih Ini apa ya Tuh Subhanallah Aduh Mungkin video berikutnya kali ya Gue datangnya agak pagian Ini beneran Kehalang dengan Cahaya Matahari Jadi Gak kelihatan ya Di handphone sih gak kelihatannya teman-teman Kalau drone sih kelihatan dari sini Aduh Mohon maaf ini Jelek sekali penerbangan Mohon maaf ya Oke Sampai disini nih Ini sudah masuk kekali Sunter Dia looksnya kemana ya Oke Kesini teman-teman Ya terbang tinggi ya Takut ada sutet Ini sih nanti dia Kesambungnya ke Ria Rio teman-teman Kali ini Gue main zoom aja kali ya Temen-temennya Jadi Jadi gak usah Ini mohon maaf Karena Keterbatasan baterai ini Berapa Koopi Uミ Celtic claims Tengelle Baik Tengelle feelings Is Kis Terima Koopi Juga Kem Bu Insya Juga S selamat menikmati ada di ketinggian 156 meter video link signal is weak gue sebentar lagi akan go home ini teman-teman yes go go home sudah lost sinyal kita ada di kejauhan satu setengah kilo seribu lima ratusan ini remote control and the aircraft disconnected remote control and mobile phone disconnected saat ini gue udah lost sinyal nih teman-teman dan lagi menuju pulang mudah-mudahan selamat ini penerbangan pulangnya amin putus sinyal sudah go home sendiri gimana? ini gak ada udah gak ada nanti dia akan tersambung dimana sekarang barangnya? sekitar Ria Rio tapi udah balik sendiri sih auto-pilot auto-pilot gue udah set di ketinggian 200 jadi insya Allah aman lah enggak enggak menang di langkah-langkah sama ini burung menunggu dan amin burung tembak sama burung mainin datu udah suruh balik aja padahal kan saya udah pakai track gitu ya pakai track dia oh iya iya suruh balik aja ini 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 the aircraft is coming home gue masih pakai autopilot temen-temen karena di sini mataharinya agak cukup trik jadi di handphone itu enggak terlalu kelihatan dar kalau brownnya sudah di atas kepala baru gua cancel udah cancel go home Oke 6 Oke Gue landing dulu Oke 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 selamat menikmati oh itu dia kelebihan ntar gue atrik dulu atrik dulu oke oke alhamdulillah penerbangannya sepertinya selamat ya dan terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis gue minta maaf selama penerbangan ini mungkin ada yang kurang-kurang tadi ya di awal-awal karena ini beneran pantulan cahaya matahari jadi gak terlalu keliatan di layar handphone mungkin besok-besok gue take offnya agak pagian jadi mataharinya gak terlalu menghalangi di layar monitor teman-teman dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam melakukan pembangunan di negeri ini baik itu proyek nasional ataupun proyek daerah hindarkan ujaran kebencian teman-teman hindarkan maki-makian karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju terima kasih sekali lagi untuk para pemimpin negeri ini yang telah bahu-membahu memimpin di Jakarta ataupun memimpin di Indonesia dan saat ini ekstafit kepemimpinan dari Pak Anies Baswedan berpindah ke Pak Heru yuk kita dukung Pak Heru dalam menata Jakarta gue tinggal di Jakarta teman-teman jadi gue bahasnya Jakarta ya yuk kita dukung beliau Pak Heru untuk menyelesaikan program-program yang sudah dicanangkan sebelumnya ataupun program-program yang Pak Heru sendiri buat sehingga pembangunan di Jakarta bisa lebih mudah dan semoga Jakarta ke depannya bisa lebih baik lagi lebih baik lagi dan lebih baik lagi amin dan akhir kata gue Abel Fattah Harifin mohon undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!